Semuanya menjadi boneka. Es krim. Es, 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 es. Wah, lucu sekali. Sisuka. Nobita. Kamu sedang apa? Aku sedang lihat boneka itu. Wah, lucu sekali. Kamu mau beli itu? Iya, tapi nanti aku mau menabung dulu. Oh, iya. Seandainya aku jadikan sebagai hadiah, Sisuka pasti senang. Tapi seratusnya cukup tidak ya? Pasti tidak cukup sih. Oke, aku pakai sumat tabunganku. Sebaiknya aku bergega sebelum dibeli orang lain. Kamu mau beli apa? Boneka berang-berang itu bentuknya lucu sekali, kan? Memangnya sejak kapan Nobita suka koleksi boneka? Baiklah. Eh, tapi kenapa? Pokoknya hari ini kita tidak jadi makan es krim. Ngomong-ngomong pinjamkan uang tabunganmu dulu dong. Hah, untuk apa lagi? Hmm, sudah digabungkan tapi masih kurang juga. Kamu masih punya lagi, kan? Tidak ada. Apa boleh buat? Aku terpaksa menunggu sampai dapat uang jajan. Semoga saja tidak keduluan. Nobita! Hah, Sisuka? Kau senang sekali ada apa? Aku mau beli boneka berang-berangnya tadi. Baru saja aku dapat uang jajan dari bibi. Oh iya, bagus kalau begitu. Yah, boneka berang-berangnya sudah dibeli orang. Hai, Nobita. Suneo? Jreng-jreng. Bonekanya aku yang beli. Pasti kamu iri. Sebenarnya yang mau boneka itu Sisuka tahu. Ternyata Sisuka ya. Sisuka, anggap saja boneka ini hadiah dariku. Kamu simpan saja. Aku tidak mau terima hadiah semahal itu. Sisuka. Ini semua gara-gara kamu, Nobita. Sudah jelas-jelas kamu yang salah. Benar-benar di luar rugaan. Makanya lakukan sesuatu dong. Oke. Open boneka. Lapis boneka dan isinya. Dengan ini kita bisa buat boneka apa saja. Yang benar. Sebagai contoh, kita coba boneka bentuk doreaki. Mula-mula. Lapisi dengan gas ini. Tunggu sampai kering. Keluarkan lagi doreakinya. Kemudian, masukkan isinya dua atau tiga butir saja. Iya. Terakhir, masukkan ke dalam oven. Untuk ukurannya, kira-kira aku buat 30 cm. Ukurannya bisa disesuaikan juga. Ya, lihat saja nanti. Sudah selesai. Bagaimana, biarpun boneka tetap kelihatan lezat, kan? Hebat. Berikutnya buat berang-berang ya. Oke, kita ke laut utara. Ya. Wah, ada banyak. Tapi bagaimana cara menangkapnya? Dengan ini, kita hentikan waktu sebentar. Maaf ya, berang-berang. Cuma sebentar kok. Kalau sudah selesai, kita kembalikan lagi. Selesai. Boneka ini buatku. Aku yang buat sendiri loh. Khusus buat kamu. Terima kasih. Aku senang sekali. Syukurlah, sepertinya dia suka sekali. Karena si suka memang suka sekali dengan boneka. Kalau begitu... Baiklah, kita buat boneka yang banyak. Lalu kita hadiahkan ke si suka. Maaf ya, panda. Sepertinya ini terlalu besar. Nanti kita buat ukuran sekitar 2 meter. Si suka pasti senang sekali. Kita sudah dapat cukup banyak. Ya, sekarang waktunya memanggang. Hei, Nobita. Suneo? Apa benar kamu membuatkan boneka untuk si suka? Iya. Aku mohon, buatkan satu untukku juga dong. Aku gak sengaja membuat si suka sedih. Setidaknya. Kalau begitu, kita buat sama-sama saja. Yang benar. Thank you. Keren kan? Boneka bentuk alat-alat tulis. Ide yang hebat. Ah, jangan-jangan. Masa gitu sih? Si suka kan sudah punya banyak boneka. Kalau mau buat dia senang, kita harus buat sesuatu yang paling unik. Misalnya... Bagaimana? Itu bagus. Nah, kalau ini? Wow. Kalau yang ini? Keren. Nah, ini adalah boneka panda. Wah, hebat. Terima kasih. Iya, sama-sama. Aku juga. Si suka, aku punya satu boneka yang unik lho. Jeng. Serangga kaki seribu. Yang ini dong lebih keren. Tapi gak kalah unik dong. Di kelas atas dengan rasa yang luar biasa. Iya, itu bagus. Dagingnya sengaja aku buat lebih berisi. Yang satu ini bisa ditaruh di samping tempat tidur. Ini karena kamu suka mandi. Buah-buahan. Mambil. Gajah. Iya, aku senang. Tapi kalau aku ambil semua, nanti aku simpan di mana? Padahal kita sudah capek-capek. Sia-sia deh. Aku tahu. Si suka, sini, sini. Ada apa sih? Nah, coba lihat ke sana. Hah? Wah, semua bonekanya ada di dalam sini. Kami buatkan rumah boneka. Keren, kan? Sia-sia. Sia-sia.